Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Mami Kece Kali ini saya mau buat donat kentang dengan topping gula halus Mau tau gimana cara buatnya? Tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Pertama siapkan wadah Kemudian masukkan 250 gram tepung protein tinggi 40 gram gula pasir 15 gram susu bubuk Lalu masukkan juga 4 gram ragi instan Kemudian ini bahan keringnya diaduk hingga rata Berikutnya masukkan 120 gram kentang yang sudah dikukus Kemudian ini dihaluskan Masukkan juga 1 butir kuning telur Kemudian tuang 60 gram susu cair yang dingin Atau bisa juga diganti dengan air dingin Lalu ini diaduk hingga rata Saya menggunakan mixer dengan speed 1 Ini diaduk sampai tercampur rata dulu Setelah semua bahan A sudah tercampur rata Kemudian masukkan 40 gram margarin Dan 3 gram garam Kemudian uleni kembali menggunakan mixer dengan speed 1 Hingga margarin dan garamnya tercampur rata Setelah semua bahan sudah tercampur Mixernya kita naikkan ke speed 2 Lalu ini diuleni selama kurang lebih 15 menit Hingga adonannya berubah menjadi kalis elastis Tanda-tanda adonan yang sudah kalis elastis adalah Jika adonannya ditarik Adonan tidak mudah robek Dan teksturnya elastis seperti ini Ini adonannya saya pindahkan ke papan kerja Sebelumnya papannya sudah diolesi dengan margarin Kemudian ini dipotong timbang Untuk berat peradonannya Saya pakai 40 gram Setelah semua adonan sudah dipotong timbang Kemudian ini kita bulatkan seperti ini Hingga permukaan atasnya mulus Nah ini sudah semua di rounding Kemudian kita istirahatkan selama 15 menit Ini ditutup dengan kain bersih Atau bisa juga menggunakan plastik Setelah 15 menit Adonan ini kita taburkan tepung Ini saya pakai saringan Ini saya ambil adonan pertama Yang dipotong timbang tadi Kemudian adonannya dipipikan Saya menggunakan scraper Ini ditekan seperti ini Ini adonannya Pastikan semua udaranya keluar Lalu ini adonannya Ditekan-tekan pelan aja Seperti ini Sampai semua udaranya keluar Ini sambil saya bentuk Agar adonannya Bentuknya bulat Lalu ini tengahnya Saya bolongin Menggunakan bolongan donat Nah ini adonannya Sudah semua dilubangin Step berikutnya Mengistirahatkan adonan Saya pakai waktunya Kurang lebih 20 menit Atau minimal Hingga adonannya sudah naik 2 kali lipat Ciri-ciri adonan yang sudah siap digoreng Yaitu suhu adonannya dingin Dan jika ditekan seperti ini Adonannya akan kembali lagi Ke bentuk semula 10 menit Sebelum waktu istirahatnya selesai Saya sudah panaskan minyak Di wajan Agar waktu istirahatnya Tidak terlalu lama Jika sudah mengeluarkan bui Pada sumpit yang dicelupkan Artinya minyaknya sudah cukup panas Kemudian ini Donatnya Kita masukkan ke dalam minyak Yang duluan masuk Yang permukaan atasnya Kemudian ini Saya putar-putar Kayak gini Supaya lubang di tengahnya Tidak tertutup Beberapa detik Setelah dicelupkan Ini langsung kita balik Kayak gini Supaya bentuk adonannya Nanti tidak terlalu besar Jika ada kantong udara Yang terbentuk Ini bisa digunting Kayak gini Tips menggoreng donat Agar warna coklatnya Rata Dan tidak cepat gosong Serta teksturnya juga Matang secara rata Kita menggunakan Api sedang Cenderung kecil Jangan juga terlalu kecil Agar Panasnya Tidak membuat Adonannya terlalu banyak Makan minyak Setelah kedua Sisi donat Sudah kecoklatan Ini kita angkat Lalu Tiriskan Nah ini White ringnya Juga kebentuk Bagus banget Setelah suhu donat Sudah dingin Ini saya mau Dusting Menggunakan Gula halus Disini saya Menggunakan Gula khusus donat Yang ada rasa dinginnya Nah ini Sudah selesai Dusting Kemudian Sekarang Saya mau Cobain Gimana rasanya Untuk donat kentang Saya lebih suka Menggunakan Topping sederhana Dengan gula Seperti ini Supaya Rasa kentangnya Lebih terasa Nah ini teman-teman Bisa dilihat Tekstur dalam Donatnya Empuk Menul Dan warnanya kuning Karena kandungan Kentangnya Ini aroma Donatnya Harum banget Lebih gurih Dibandingkan Donat biasanya Dan rasanya Juga Enak Tekstur Donatnya Empuk Lembut Dan ini Rasanya Enak banget Oke teman-teman Semoga resepnya Bermanfaat Selamat mencoba Di rumah Thank you for watching And I will see you guys On my next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video